Ya, dari informasi wisata, pemersa air terjun Ulupat Tano di Kabupaten Gianyar makin rabai dikunjungi wisatawan. Ya, menarik sekali, Respita, di mana sensasi alami dari air terjun ini dapat menjadi magnet bagi wisatawan. Perhari, kunjungan mencapai 300 hingga 500 orang. Setelah menyusuri jalan setapak di tengah asrinya hutan, wisatawan akan menikmati keindahan air terjun Ulupat Tano di Banjarbayad, Desa Kedisan, Tenggalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Keasrian alam dan sejuknya air terjun Ulupat Tano tidak hanya menarik wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan manca negara. Dalam sehari, wisata air terjun Ulupat Tano ini dikunjungi 300 hingga 500 orang. Selain mandi dan berenang sepuasnya, para wisatawan bisa bersuah foto. Kita mempertahankan kealamianya yang ada. Karena mungkin ini yang membuat unik. di samping air terjun-air terjun yang ada di Bali. Senang sih, karena memang dia di sini itu kayak masih natural. Banyak tamu Europe kan, itu kan dia memang alam. Untuk dapat menikmati sensasi keindahan alam dan asrinya air terjun Ulupat Tano, pengunjung cukup membayar tiket masuk seharga 20 ribu rupiah. Dari Gianyar Bali, Indira Ari, Ainius, melaporkan.